Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dan hadirat rahimahkumullah khususan Pak Kuhu Bapak Kapolsek dan wakilinya dan juga ada ini calon anggota DPR Pak Hamsah Bapak Haji Jahari yang saya hormati pertama kali saya ingin menguraikan dulu ini ada hadis nabi berkenaan dengan maulid yang bunyinya manna'awwama maulidi kuntulahu syafyaan yaumal tiyamah begitulah kira-kira yang diterjemahkan barang siapa yang mengagungkan maulidku maka besok di hari kiamat aku akan memberikan syafaat nah kata maulid ini maksudnya apa orang menggunakannya maulid itu memperingati hari lahirnya kanjeng nabi padahal nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya bahkan sampai ada yang mengatakan itu mengada-ada atau jujur saja disebutnya dengan bida'ah itu memang betul bahwa betul nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya hadis ini gimana kalau begitu hadis ini gak bener dong ini jangan-jangan orang lain yang buat yang membuat orang yang mengadakan maulid nabi orang-orang saya tidak tahu persis karena saya tidak pernah meneliti hadis ini tapi kedua-duanya mungkin iya mungkin tidak mungkin nabi mengatakan mungkin juga tidak kalau nabi tidak mengatakan ya betul karena nabi tidak pernah mengadakan maulid nabi dan tidak pernah menyuruh siapapun memperingati hari lahirnya tetapi kalau hadis itu memang iya betul dikatakan oleh nabi maka kita harus mencari kalau iya memang itu nabi mengatakannya maka saya harus menjelaskan bahwa maulidun itu maknanya bisa dua bisa zolof zaman bisa zolof makan artinya bisa berarti waktu lahirnya atau tempat lahirnya nah kalau nabi iya mengatakan dapat saya pastikan maulid disini maksudnya tempat lahirnya dimana tempat lahir nabi di kota Mekah maka betul juga barang siapa yang memuliakan tempat lahirku maka akan aku berikan syafaat kepadanya di hari kemudian masih belum ini soalnya masih gemerincin jadi artinya bahwa Mekah itu adalah tempat suci namanya Al-Haram yaitu tempat yang mesti dimuliakan bahkan kota Mekah itu ada kota suci yang tidak boleh siapapun non-muslim masuk ke situ dan itu tempat yang sangat dimuliakan saya kira betul juga nah terlepas dari itu semuanya saya ingin mengatakan begini bahwa ini acaranya maulid nabi sebetulnya bukan memperingati hari lahirnya kanjeng nabi oke setuju berarti katanya nabi itu tidak menyuruh orang memperingati maulid nabinya karena tidak menyuruh mengulang tahuni hari kelahiran saya ingin mengatakan maulid nabi di sini satu istilah maksudnya acara keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun dan tidak mesti pada bulan maulid ya kan gitu di bulan apa saja setiap tahun sekali diisi dengan pengajian umum isinya menitipkan kanjeng nabi muhammad kepada anak cucu kita barangkali mereka lupa itu saja kok buktinya mana ini bukan ulang tahun saya tidak menyalakan lilin saya tidak menium lilin saya tidak pasang balon balon dan saya tidak menyanyikan lagu happy birthday to you sudah selesai kan saya kira begitu saja lah daripada bertengkar kita menghindari pertengkaran karena bagaimanapun nabi muhammad itu sangat menekankan dan ini sangat penting sekali bahwa kanjeng nabi muhammad ini diutus oleh Allah tujuannya yang paling utama adalah untuk mempersatukan umat bukan untuk memecah belah umat Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan umat bukan untuk menyengsarakan umat atau turunkan Al-Quran kepadamu bukan supaya kamu sengsara tapi supaya kamu bahagia jadi kalau ada orang mengamalkan Al-Quran lalu sengsara perlu dipertanyakan kalau orang Islam berpecah belah perlu dipertanyakan kenapa berpecah belah rosunya menyuruh Allahnya meluruh menyuruh bersatu dan Allah melarang bertengkar Nabi melarang bertengkar kalau umat Islam tidak bersatu umat Islam berpecah belah perlu dipertanyakan kamu agamanya apa sebetulnya betul enggak kalau ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia perlu ditanyakan kamu bangsanya apa ya kenapa tidak bisa berbahasa Indonesia ini Allah menyuruh waktasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku lalu yang jadi pertanyaan ketika Allah menyuruh waktasimu bihablillahi jami'a bersatulah semua kamu kalau perintah disini maknanya wajib betul enggak artinya harus dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan dia berdosa wala tafarraku laknya laknahiyah melarang jangan bertengkar berarti kalau kita bertengkar berarti melanggar larangan Allah terus yang aneh bagi saya kenapa umat Islam ketika Allah mengatakan akimus sholah nurut sholat wa'atuh zakat mau keluar zakatnya negara juga membantu membuat baznas dan sebagainya wakimus sholah pemerintah juga membantu membuat masjid-masjid walillahi ala nasih julbayt ya Allah perintahkan haji orang berangkat naik haji bahkan enggak ada dana memaksakan diri menjual apa adanya pemerintah juga membantu lah ketika Allah menyuruh bersatu kenapa tidak nurut berarti kita ini memilah-milah ada perintah yang dituruti ada perintah yang tidak dituruti ada yang dipercaya ada yang tidak yukminu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'din mengimani sebagian mengkafiri sebagian enggak jadi kalau orang meyakini al-Quran separoh-separoh dinyatakan tidak beriman jadi percaya keseluruhannya kalau begini berarti separoh-separoh dong yang aneh lagi ketika melanggar larangan Allah ada dua ketika orang Allah melarang walatakrabuzina jangan mendekati perzinahan Allah melarang berzinah haram haram hukumnya ketika orang melakukan zina mampir ditanjakan jatiwang itu apa namanya nyilumpang cilumpang gitu ya ya dia melacur pulang dari sana kepalanya pusing ada penyesalan ada kegelisahan ada ketakutan ya lalu merasa berdoa berdosa lalu manji junub lalu sholat taubat besoknya berangkat lagi tapi sekalipun berulang-ulang haramnya berzinah setiap orang melanggar berzinah ada kesadaran saya telah melanggar larangan Allah dan mendorong orang bertobat kepada Allah tetapi ketika orang melanggar larangan Allah untuk berpecah belah tidak pernah bertobat kepada Allah dan tidak pernah merasa bersalah ini tolong dicatat pak polisi lah iya lah kenapa sama-sama melarangnya akibat larangan itu kerugianya jelas lebih besar larangan berpecah belah kalau melanggar perjinahan paling-paling kena sepilis paeh paeh sorangan betul enggak tapi kalau berpecah belah perang saudara nupae berjuta-juta betul enggak ya kenapa aneh sesungguhnya ya kenapa ini persoalan apakah tidak paham saya yakin paham apakah tidak sadar mungkin tidak sadar kalau paham paham wala tafarruku la nahiyatun tafarruku fi'lun mudari ya kan madzumun bila anafiyah fil'amma fil'nahi yufidu maknal wujub paham kok wajib akimu sholah wajib sholat wa'atu zakah wajib zakat wa'atasimu bihab lillahi jamiah wajib bersatu wala tafarruku larangan berpecah belah lalu umat islam berpecah belah dari dulu sampai sekarang sejak reformasi di negara-negara islam korbannya sudah puluhan juta orang mati ya bom meledak dimana-mana kota yaman terbakar habis yang membunuh orang yaman adalah orang islam syria hancur lebur saling bunuh membunuh yang dibunuh orang islam yang membunuh orang islam irak tenggelam irak sampai sekarang untuk membangun irak seperti dulu sebelum perang itu memerlukan waktu 200 tahun lamanya rata semuanya Libya sekarang masih itu semuanya terjadi di Indonesia baru sebatas saling kafir meng kafirkan baru sebatas wadan wadanan belum sampai perang saudara tapi jangan menganggap ringan bisa terjadi ekselerasi meningkat suatu ketika umat islam juga saling bunuh membunuh kalau kita segera tidak melakukan tindakan tindakan pencegahan yang berkata polisi saya emang gak bisa diberi kewenangan berdasarkan konstitusi tapi polisinya sekarang gamang lagi mau nembak melanggar HAM gak nembak ditembak orang ya ini menjadi persoalan jadi mungkin sudah saatnya bapak pihak kepolisian juga mengundang para pakar pakar para ahli ya kan gitu mengatasi atau menghentikan pertengkaran diantara kita bagaimana caranya ada metodenya ada caranya ya akar permasalahannya apa sebabnya orang bertengkar saya tidak yakin orang bertengkar disebabkan urusan agama tidak mungkin karena agama itu tidak ada aturan memaksa agama tidak pernah memaksa tidak ada paksaan dalam agama Islam siapapun masuk secara suka sukarela tidak boleh dipaksa betul nabi Muhammad siapa tugas dia hanya sekedar menyampaikan tugasmu hanya sekedar menyampaikan selesai nabi Muhammad lapor ya Allah sudah saya sampaikan sudah selesai lalu kalau mereka tidak percaya tidak ada urusan tugas kamu menyampaikan sampai menyampaikan selesai disitu tugas kamu tidak dilanjutkan bagaimana caranya supaya mereka beriman bahkan memaksa orang tidak ada hak untuk memaksa orang yakin betul betul enggak yakin nah logikanya begini agama tidak memaksa karena agama tidak punya tentara tidak punya polisi ya kan kiai enggak boleh bawa pestol dong ya mau balet tidak boleh bawa seten yang bawa pestol bawa bedil apa polisi sama tentara nah ketika agama dijadikan dasar negara negara beragama negara punya tentara negara punya polisi berarti agama bisa memaksa karena agama punya tentara paham enggak betul nah ya itulah jadi sudah negara Indonesia ini bukan negara agama tetapi negara bertuhan tahan pak negara bertuhan makanya di dunia ini hanya di Indonesia ya mayoritas Islam di Indonesia sampai sekarang tidak pernah terjadi pertumpahan darah peperangan sesama umat Islam berbeda dengan yang di sana karena negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama tetapi negara yang bertuhan Alhamdulillah jadi jadi artinya apapun ketika agama dibawa ke politik ataupun sebaliknya politik dibawa beragama maka berpotensi berpecah karena politik sifatnya kepentingan kepentingan kalau agama dasarnya adalah dengan suka rela benar ya nah gitu minggir aja ini jadi artinya tidak ada juklak dan juknis dari Tuhan bahwa saya harus memaksakan orang masuk agama Islam bawa bedong gitu ayo masuk Islam gak gak boleh saya tugas saya hanya menyampaikan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan juga tidak menyalahkan orang saya dagangan warungan yang penting masakannya yang enak oke yang mau belanja silahkan yang enggak ya silahkan supaya dagangan salaris tidak usah menjelek-jelekan dagangan orang kalau dagangan saya agama Islam jangan menjelek-jelekan agama lain itu saja kok dan agama lain pun ya silahkan berdagang jangan menjelek-jelekan agama Islam nah yang ternyata terbalik yang menjelek-jelekan dagangan umat Islam orang Islamnya sendiri agama yang lain berdakwahnya dengan bagi beras bagi indomie bagi obat betul gak orang Islam dagangannya bawa pentungan yang menang siapa yang menjelek-jelekan kenapa perlu dikatakan baik-baik saya kira pertengkaran itu tidak pernah ada untungnya kembali Nabi Muhammad diberi tugas hanya sekedar menyampaikan fazakir innama anta muzakir ingatkan saja selesai tugasmu hanya mengingatkan Nabi mungkin Allah mahatau perasaan kekasihnya mungkin ada dongkolnya barangkali langsung ditekur apakah kamu ada keinginan memaksa orang supaya beriman jangan itu di luar tugasmu apalagi Nabi memaksa Nabi merasa kecewa saja itu langsung ditegur oleh Allah Nabi membuktikan saya ini Rasulullah ini buktinya ini mujizatnya ini ini semua dengan bukti mereka tetap juga tidak percaya Pak Rahmat dongkol kan kalau nyuruh anak sekolah gak berangkat juga dongkol gak Nabi Muhammad ditegur begini tegurannya kalau caranya begitu wahai Muhammad bisa bisa kamu bunuh diri bisa bisa kamu menghancurkan dirimu sendiri karena terlalu kesel terlalu kecewa gara-gara mereka tidak percaya bisa jadi kamu menghancurkan dirimu sendiri karena selalu menyesal kepada mereka disebabkan mereka tidak percaya percaya silahkan enggak ya udah waman sya'afal yukmin waman sya'afal yakfur jadi kalau sekarang umat islam itu kelihatan di dunia sok memaksakan kehendaknya ini pelajaran dari siapa sesungguhnya itulah karena agama masuk dalam wilayah politik maka disitulah terjadi pemaksaan yang maksa bukan agama politiknya yang memaksa disitu orang tidak bisa membedakan mana politik mana agama betul enggak itu persoalannya jadi perlu kita waspadai bahwa sekulerisme orang menuduh kita yang berpikir begitu dituduhnya sekuler sekuler itu memisahkan agama dengan negara eh memisahkan agama dengan negara itu bukan karena pengaruh dari barat bukan karena pengaruh revolusi perancis bukan karena apa namanya gagasan Abraham Lincoln bukan gagasan Montesky bukan memang umat Islam sendiri pernah mengadakan gerakan memisahkan agama dengan negara kapan dari abad kelima udah ada gerakan itu yuk kita cerita bahwa karena dulu di tangan kanjeng nabi khulafak rasidin dan daulah umawiyah dan awal daulah abasiyah raja itu kekuasanya dua ngurusin negara dan ngurusin agama kanjeng nabi di tangan beliau beliau mimpin sholat beliau juga mimpin perang beliau juga mengumpulkan zakat beliau juga ya kan begitu membelajakan uangnya jadi urusan agama dan negara di tangan satu orang selamat khulafak rasidin selamat karena mereka masih dekat dengan rasulullah nah begitu sampai ke daulah umawiyah daulah abasiyah abad ke-8 abad ke-9 kan sudah jauh dengan rasulnya sudah mulai bergeser nah terjadilah raja-raja itu bukan ngurusin rakyatnya memperlakukan sama secara demokrasi dengan hak dan kewajiban yang sama tapi memaksakan mazhab raja harus dipaksakan kepada rakyatnya sehingga suatu ketika raja irbil yang ada di irak itu beliau mengatakan waktu idul adha sambil khotbah jumlah khotbah idul adha wahai rakyatku nanti setelah saya selesai khotbah disitulah kurban baru mulai boleh dipotong jadi sebelum saya selesai khotbah jangan dipotong dulu nanti kalau saya selesai turun baru silahkan dipotong nah hari ini saya juga punya korban khusus saya akan menyembeleh lehernya Sheikh Jaham ketua Mu'tazilah yang kelompok rasional yang menganggap Al-Quran adalah hadith bukan Qadim Quran adalah makhluk yang diciptakan Allah artinya akidahnya berlawanan dengan ahli sunawal jamaah begitu turun khotbah langsung dikewer kepalanya dipenggal di tengah lapangan korban Mu'tazilah yang dibunuh bunuhnya itu karena akidah berbeda tercatat lebih dari 10.000 orang zaman dulu kalau sekarang 10.000 mungkin masih kecil Indonesia penuhnya 250 juta 10.000 maka kecil tapi kalau orang sumber jaya dibunuh 10.000 nyabeak habis semuanya itu oke itulah korban karena nah kemudian setelah berganti khalifah berganti raja terutama pada pimpinan mutawakil billah mu'tasim billah dan khalifah makmun ini raja-raja mu'tazilah sebaliknya ya orang-orang ahli sunnah ditangkap-tangkapin dipaksa harus akidahnya harus mu'tazilah korbannya bukan sembarangan ulama-ulama besar pemimpin-pemimpin madhab seperti imam malik imam ahmad bin hambal seperti abu hanifa seperti imam syafi'i dirazia satu persatu diproses diinterogasi kalau ternyata bukan mu'tasilah digebugin abu hanifa dipenjara sampai jatuh sakit imam ahmad bin hambal sampai lumpuh di penjara ditanya kur'an makhluk atau bukan makhluk begitu jawab kur'an bukan makhluk sifatun kadimatun kaimatun berita tihuk pentung lagi besok panggil lagi kur'an makhluk atau bukan makhluk makhluk gebugin lagi sampai gempor bayangkan nah imam syafi'i imam kita ini juga dipanggil oleh raja makmun syafi'i kur'an itu makhluk atau bukan makhluk nah imam syafi'i cerdas sambil menunjukkan tangannya begini wahai tuan raja sesungguhnya al-qu'an sambil memegang jari kelingking wat-taurat jari manis wal-injil jari nengah wazabur jari terunjuk ini semuanya adalah makhluk selamat deh bayangkan nah akibat karena pemaksaan-pemaksaan kemadhaban kepada rakyatnya para ulama disitu tersadar kalau begitu enggak benar begini masa akidah dipaksakan mengapa mazhab dipaksakan dosanya apa masa orang meyakini kur'an itu bukan makhluk dipenjara iya kan nah akhirnya mereka datang kepada raja itu mengatakan Tuhan Raja kamu ini tidak ngerti agama sejak dulu sampai sekarang yang namanya raja presiden sultan itu enggak ngerti agama yang ngerti agama itu ulama jadi kamu jangan ngurusin agama lagi deh urusin politik aja nah jadi gimana ya dibagi aja urusan agama nanti ulama yang ngurusin persoalan politik biar yang ngurusin raja raja itu namanya umaro yang ngurusin agama namanya ulama ayo ayo mau ngomong apa